Nah, disana induknya ya. Tuh. Tuh. Kemungkinan besar ini lagi beranak ya. Nah, indukannya dua ya. Burung terucekan ini bergabung sama burung cipau. Nah, teman-teman, kalau indukannya berbunyi seperti ini ya. Kukorokokan. Ini kemungkinan besar sedang beranak ya. Cara menemukannya itu sangat mudah ya. Kemungkinan ini ada di pohon sendah ya. Indukannya di atas sana berarti tidak jauh ya. Kalau sedang beranak seperti ini, ini kecewaan indukan menandakan ada bahaya ya. Berarti dia lagi beranak. Nah, ini tinggi banget, teman-teman. 2 meteran lebih ya. Tuh. Ini posisinya di pohon cengkeh. Di pohon cengkeh, di pucuknya ya. Atau di pohon celotnya. Mari kita lihat ya. Ini pohonnya sangat tinggi ya. Pohon cengkehnya masih kecil tapi tinggi. Ini saya harus menol sedikit ya. Ini saya akan penol ya untuk melihat anakannya ya. Ini lumayan tinggi. Ini lumayan tinggi. Nah, kalau indukannya berbunyi seperti tadi ya. Koko rokokan berarti lagi beranak. Untuk mendapatkan sarangnya sangat mudah ya. Nah, indukannya di sana ya tuh. Oke, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Itulah pencarian atau pengecekan sarang burung jog-jog atau burung tercukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.